Sultan Agam Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Alma Ali Ahmad atau Sultan Banten pada periode 1640-1650 dan dari Ratu Marta Kusuma. Sejak kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Kemudian, ketika ia hanya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, pada tanggal 10 Maret 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fati Abdul Fatah. Nama Sultan Agam Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Seram. Sultan Agam Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651-1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, Feose menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Tentu saja, Sultan Agam Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Agam Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di bidang ekonomi, Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat Sultan. Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, yaitu Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Agam Tirtayasa. Saat Tirtayasa menghubung pasukan Sultan Haji di Sorosowan, Banten, Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Teg dan St. Martin. Pada masa pemerintahan Sultan Agam Tirtayasa, Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai kesultanan di sekitarnya, bahkan dengan negara lain di luar Nusantara. Banten menjalin hubungan dengan Turki, Inggris, Aceh, Makassar, Arab, dan kerajaan lain. Sekitar tahun 1677, Banten mengadakan kerjasama dengan Truno Joyo yang sedang memberontak terhadap Mataram. Tidak hanya itu, Banten juga menjalin hubungan baik dengan Makassar, Bangka, Cirebon, dan Indrapura. Sultan Agam Tirtayasa berhasil menjalin hubungan dagang dan kerjasama dengan pedagang-pedagang Eropa selain Belanda, seperti Inggris, Denmark, dan Perancis. Pada tahun 1671, Raja Perancis, yaitu Louis XIV, mengutus Francois Cairan, pemimpinan kongsi dagang Perancis di Asia, sekaligus pemimpin armada pelayaran ke Nusantara. Setelah mendarat di pelabuhan Banten, ia diterima oleh Syah Bandar Kaitsu, seorang Tionghoa muslim. Pada 16 Juli 1671, Raja yang didampingi oleh beberapa pembesar kerajaan, mendatangi kediaman orang-orang Perancis di kawasan Pecinan. Cairan meminta izin untuk membuka kantor perwakilan di Banten. Hal itu muncul dari pengalaman Cairan yang pernah bekerja pada VOC, dan berambisi membuat kongsi dagang Perancis sebesar VOC. Raja kemudian menanyakan tujuan kongsi dagang mereka, kemana tujuan kapal-kapal mereka, barang dagangan yang diinginkan, dan jumlah uang tunai yang mereka miliki. Sesudah itu, pihak Perancis berusaha menjual barang muatan mereka. Barang dagangan apapun dapat dijual, kecuali candu yang dilarang keras beredar di Banten. Cairan kembali mengunjungi Raja dan menghadiahkan getah damar, dua meja besar yang dibawa dari India, dua belas pucuk senapan, dua jenis mortir, beberapa granat, dan hadiah lain. Cairan dan gomoror Banten kemudian menyetujui perjanjian yang berisi 10 kesepakatan mengenai pemberian kemudahan dan hak-hak khusus kepada pihak Perancis, sama dengan yang diberikan kepada pihak Inggris. Hubungan baik antara Inggris dan Banten sudah terjalin sejak lama. Salah satunya adalah ketika Sultan Abdul Mahfakhir mengirimkan surat ucapan selamat pada tahun 1602 kepada kerajaan Inggris atas dinobotkannya Charles I sebagai Raja Inggris. Sultan Abdul Mahfakhir juga memberikan izin kepada Inggris untuk membuka kantor dagang. Bahkan, Banten menjadi pusat kegiatan dagang Inggris sampai akhir masa pemerintahan Sultan Agang Tertayasa tahun 1680. Karena saat itu terjadi perang saudara antara Sultan dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Sultan Haji meminta bantuan Belanda, sedangkan Sultan Agang Tertayasa diketahui meminta bantuan dari kerajaan Inggris untuk melawan kekuatan anaknya itu. Pada tahun 1681, Sultan Haji mengirim surat kepada Raja Charles II. Dalam suratnya, dia berminat membeli senapan sebanyak 4.000 pucuk dan peluru sebanyak 5.000 butir dari Inggris. Sebagai tanda persahabatan, Sultan Haji menghadiahkan permata sebanyak 1.757 butir. Surat ini juga merupakan pengantar untuk dua otusan Banten bernama Kiai Ngabeyi Nayavui Praya dan Kiai Ngabeyi Jayasadana. Tak lama kemudian, Sultan Agang Tertayasa mengirim surat kepada Raja Charles II meminta bantuan berupa senjata dan mesiu untuk berperang melawan putranya yang dibantu VOC. Pada tahun 1683, Sultan Agang ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banten sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Lama. Atas jasa-jasa yang pada negara, Sultan Agang Tertayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Sultan Agung Tertayasa juga memiliki 18 orang penerus. Yang pertama, Sultan Abu Nasar Abdul Kahar atau Sultan Haji Yang kedua, Pangeran Purbaya Yang ketiga, Tu Bagus Abdul Yang keempat, Tu Bagus Raja Putra Yang kelima, Tu Bagus Selesaian Yang keenam, Tu Bagus Inayu Dadi Kura Yang ketujuh, Raden Mandaraka Yang kedelapan, Raden Saleh Yang kesembilan, Raden Rum Yang kesepuluh, Raden Sugiri Yang kesebelas, Raden Muhammad Yang kedua belas, Tu Bagus Raja Suta Yang ketiga belas, Raden Muhsin Yang keempat belas, Arya Abdul Lalim Yang kelima belas, Tu Bagus Muhammad Atif Yang keenam belas, Tu Bagus Wetan Yang ketujuh belas, Tu Bagus Pulon Yang kedelapan belas, Raden Mesir Nama Sultan Agung Tertayasa juga kemudian diabadikan menjadi salah satu nama perguruan tinggi negeri di Banten yaitu Universitas Sultan Agung Tertayasa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!